serentak gitu ya lah semua barang lah kalau udah azan gitu ya enggak Oh gitu juga ada yang waktu itu disana dilakukan itu puasa topo broto puasa topo broto jadi eh baru dengar kita lihat al-zaitun itu diluar sana kan gitu sekolah eksklusif sekolah bonafid sekolah yang berkelas orang masuk sana ya kan bayangkan aja berapa ratus hektare itu lahannya kan makanya tadi gedung ke gedung itu pasti cukup lemahnya jauh ya kan nah makanya kita heran sampai tadi terjadi bahwa anak dikasih gandum nggak beli nasi kan saya nggak masuk akal yang kedua beli sejadah dengan nilai yang gila ya ya kan Pantasis banget sejujurnya 500 itu sangat buruk ya Oh gatel-gatelnya tuh sampai borokan gitu loh itu itu parah sekali gitu dan sebelum bisa melayu apa kabar Bu Leni Baik Baik Alhamdulillah Oh ya Bu ini ini agar terkonfirmasi kepada sahabat yang di seluruh tanah air ya kan tentu ini kan kepingin tahu nih gimana sih ceritanya Ibu kan sudah pernah masuk anak atau putra-putri ya cewek-cewek putra-putri ya oke kalau boleh cerita dari awal Ibu tahun berapa Ibu masuk al-zaitun anaknya gitu terima kasih anak ya ya tahun 2019 pertama kemudian ini yang cewek nih yang cowok Oh cowok dulu oke ya yang laki-laki duluan yang paling besar kemudian yang keduanya menyusul tahun berikutnya jadi sempat anak saya yang pertama itu tiga semester di sana yang kedua satu semester aja karena disitu sudah merasa sangat tidak bisa ditolerir lagi ya gitu hal yang janggal yang sudah menyimpang lah perilakunya gitu ya perilaku secara pribadinya pimpinan santren yang dimaksud di Panjigumilang itu ya ya oke ya karena disitu terbuka satu kasus besar terkait dugaan pelecehan terhadap pegawainya selama beberapa tahun kemudian pegawainya disana gitu yang diceritakan dia itu kurang lebih empat tahun gitu jadi karena itu dan saya sudah mengkonfirmasi kepada korban yang sudah memasukkan laporannya ke Polda Jabar jadi saya mendapatkan informasi yang valid gitu dari korbannya langsung kemudian disertai bukti-bukti voice note ya ada 19 kalau nggak salah itu ya 19 voice note kemudian satu video percakapan kurang lebih 15 menit dengan korban ini dengan korban ya percakapan pimpinan santren itu dengan korban oke jadi sudah tersebar juga kemana-mana gitu ya dan saya juga mendapatkannya dari dia langsung gitu dari suaminya almarhum suaminya oke saya sedikit dalam ini Mbak Leni karena ini kan takutnya ini menjadi sebuah tuduhan ya karena memang ini ada tadi pelecehan seksual ya Mbak Leni selaku apa disana untuk kan ini ada korban pendamping atau seperti apa iya wali santri oke lan disitu kan saya langsung kontak Pak Rukial ya almarhum Pak Rukial Basri yang waktu itu suaminya korban gitu kan karena kami sudah biasa komunikasi juga di media sosial gitu di Facebook waktu itu ya jadi saya juga langsung minta konfirmasi saya terbayun kepada dia kepada korbannya langsung juga sama akhirnya berteman gitu sampai akhirnya ikut mendampingi juga pernah satu kali ke Polda Jabar waktu itu ada dokumentasinya juga oke saya dan suami waktu itu jadi ya sudah valid gitu dengan bukti itu oke memang pernah ada hubungan waktu itu gitu ada ada hubungan khusus gitu ya ini panjigumilang panjigumilang ini berkaryawan kah atau burukah atau siapa karyawannya pegawainya pegawainya ya oke yang ditempatkan posisinya itu di gudang beras jauh di belakang oke lingkungan pesantrennya tapi masih lingkungan mahat oke oke saya sedikit bergeserin bali ini kalau kita tadi kan mungkin urusan dia itu adalah pelecehan sosial masuknya rana pribadi ya kan tapi karena dia sebuah pimpinan lembaga Polda Pesantren tentu ini menjadi sorotan ya kan tapi yang saya mau tanya sama Mbak Leni ini kan lagi benar-benar kita lihat ini ada suatu penyimpangan pemahaman ya kan yang yang coba dimasukkan kepada anak-anak kita ya Mbak Leni kan tadi masuk putra dulu yang pertama ya kan apa yang ada sesuatu yang berbeda dari anak-anak Ibu Leni kemarin ya jadi eh sedikit-sedikit ya tengkap juga gitu oke eh kekurang nyamanan anak-anak saya disana gitu ya terutama mereka juga masuk dalam kondisi pandemi covid juga waktu itu ya memang sudah otoriter juga disana segala sesuatunya itu kan memang harus sepersetujuan dari Panji Gemilang harus atas titah perintahnya dia gitu jadi hal-hal apapun pegawai itu atau ustadz-ustadzanya itu sangat takut untuk memutuskan gitu jadi padahal yang menurut kita itu juga itu enggak perlulah ya misalnya ya itu ya cukup kecerdasan masing-masing aja untuk menyikapinya untuk memutuskan hal itu gitu ya tapi enggak sangat takut semua apapun disitu jadi harus mengkonfirmasi dulu sampai ke itu Panji Gumilang Panji Gumilang ya jadi begitu otoriternya sampai urusan gizi gitu ya urusan makanan saja itu sampai anak-anak itu Hai sangat ini adalah perhatian ya seringkali lapar gitu apalagi terutama pas udah masuk roti gandum jadi mengganti nasi itu 100% nasi diganti sama roti gandum udah nggak boleh dan nasi nggak boleh sama sekali itu terjadinya pas pandemi aja tuh ya waktu eh sejak awal puasa 2020 sampai terakhir anak saya di sana Januari 2022 itu masih umur 2021 ya berarti sampai lulus ya anaknya ya dan setelah saya anak-anak saya pindah pun masih entah berapa bulan setelah itu apa berapa tahun ya masih berarti makan roti gandum ya sebagian ada yang suka yaitu selera ya betul-betul apalagi mengganti secara drastis gitu kan pasti perlu adaptasi ya kita bukan orang bule gitu kan dan mayoritas kita orang demur ini nasi nasi kan beras ya kan ketika libur pun anak-anak pasti kan ketemunya juga nasi kalaupun dibawa dari sana ya pasti terbatas gitu kan masa kita kemana-mana bawa roti gandum gitu kan dan ini berkaitan dengan asupan gizi juga ya kan kasihan anak-anak kita kan dan terbukti memang setelah saya bawa ke dokter ahli gizi merosot gitu oke bisa dimilai ya kurang gizi sampai diresepkan inilah tambahan nutrisi gitu ya suplemen untuk mengupdate ininya gitu berat badan saya sedikit ini bu biara saya apakah ada sesuatu yang apa namanya contoh nih lumrah kita mau sholat misalnya gitu kan atau mau kita ritual ibadah lah ya kan apakah ada hal yang aneh yang dia lakukan di luar kebiasaan kita umat muslim ya itu yang terakhir kemarin oke yang kemarin itu kan menempatkan istrinya di sah depan bukan oke itu viral ya itu memang kita lihat ada yang khutip perempuan ya kan kemudian apa namanya yang tadi ada orang non muslim juga sholat bareng kita yang duduk itu ya kemudian ada perempuan di depan nah maksud saya nih khusus untuk putra putri ibu nih bu apa Leni ada ada sesuatu gelagat yang berbeda dia lakukan contoh misalnya ah ibu nggak boleh saya dicuciin baju nih karena ibu masih haram gitu atau apa itu ada nggak tindakan-tindakan seperti karena memang ada informasi yang kita dapat ini agak menyimpang nih di al-zitun coba boleh ya jadi banyak juga yang pada saat waktunya sholat berjamaah itu nggak ikut gitu nggak ikut sholat berjamaah enggak diwajibkan gitu ya eh sebenarnya diwajibkan tapi yaitu kadang senioritas gitu ya oke ade-ade senior juniornya diwajibkan gitu senior-seniornya nggak semua gitu semua itu dan pada saat jam sholat juga ya pernah juga gitu kan masih ada aktivitas disana gitu ya lezimnya pesantren biasanya kan serentak gitu ya iya semua barang lah kalau udah azan gitu ya Enggak Oh gitu juga ada yang waktu itu disana dilakukan itu puasa topo broto puasa mah puasa topo broto jadi eh baru dengar gitu isilah yang puasa topo broto itu dia suka sensasional memang membutuhkan sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan ya gitu tapi dasarnya juga ya enggak jelas gitu itu puasa tiap hari gitu itu bukan misalnya mengambil puasa Senin-Kamis Atau puasa Daud ya kan umumnya kita puasa Daud ya kan itu paling-paling parah-parahnya gitu ya yang intens sekali kan puasa Daud ya Iya ini enggak tiap hari gitu kan kecuali hari Minggu kalau nggak salah ya itu oke jadi ya sampai saya lihat memang kurus-kurus gitu ya Allah karyawan itu kasihan karena kan disana kita aktivitas juga padat jarak dari satu gedung ke gedung lain itu kan jauh jalan kaki jauh-jauh karena luas banget ya anak-anak juga ada yang ikut itu puasa itu ya kalau di luaran kan untuk kesehatan sekarang kita dengar puasa intermittent itu ada waktunya gitu kan jam berapa gitu siang udah berbuka gitu kan atau puasa wajib aja kan kita satu bulan aja satu bulan Ramadan aja satu bulan aja ini kan terus-menerus gitu aneh selama beberapa bulan itu kan aneh dan itu sudah dikritisi juga ya tetap aja begitu gitu pada saat itu betul Mbak jadi gini Mbak ini kan mungkin kan Mbak pasti ada punya grup waktu jadi wali murid ya pasti kan ada grup wali murid ya kan biasanya gitu apakah ada keluhan-keluhan yang pernah Ibu diluar yang asusila tadi ada keluhan-keluhan nggak dari yang lain ya ada ya contohnya yang sejadah itu kan diwajibkan untuk beli sejadah seharga satu juta lima pus sejadah ya sejadah yang di apa istimewa lihat ya itu makanya karena untuk menunjang pembangunan di sana mengejar target penyelesaian pembangunan tapi kan itu dia di sana itu ya condong memang kayak mewajibkan gitu ya Bu ya kan gitu jadi mesti wajib semua wali santri itu yang memang orang dalam gitu ya iya wajib membeli bahkan untuk orangtuanya mertuanya saudara itu selalu dianjur untuk dibelikan dibayarkan juga ada yang sampai ngambil enam atau berapa ya tapi kadang itu tuh jadi seperti lomba-lomba untuk apa ya ya show of show of ya lu donatur berapa nyumbang berapa ya kan terlihat baik di mata pimpinan jadi dia cenderung memaksakan tapi uangnya juga didapat dari cara-cara yang diperoleh dari yayasan-yayasan sosial gila ya itu saya tahu karena saya sempat juga eh apa sempat juga ada ikut aktif di yayasan sosial ya ternyata kok enggak fair gitu udah misalnya relawannya itu dapat sih misalnya 20% apa ya itu dipakai sebagian untuk infak gitu ya tapi di luar itu pun yayasan masih di target untuk setoran setoran ke sana gitu jadi maksudnya dia ada yayasan dibangun dibangun oleh alzaitun untuk mencari dan dana di luar nanti dana itu dimasukin ke alzaitun gitu ya ya setoran melalui ininya strukturnya gitu untuk mencapai berarti ngalir dana kesana semua ya Bu ya ya Nah kalau kita bicara dana seharusnya kan tidak pantas terjadi hal yang seperti tadi kalau untuk yayasan sosial nggak semua kesana tapi mereka juga melaksanakan juga Oke apa program mereka misalnya merenovasi musola mesjid yang sudah tua gitu kebanyakan tuh di Banten ya ada peruntukanlah dananya ya ada tapi ya itu sudah tercapai pun masih dibilang kalau ke dana donatur ini masih ada masih tercapai 30 persen 50 persen padahal sudah 100 persen Oke jadi masih terus 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 jadi diulur-ulur pembangunannya soalnya gini Mbak ini kalau kita lihat alzaitun itu di luar sana kan di oh sekolah eksklusif sekolah bonafid sekolah yang berkelas orang masuk sana ya kan iya kan bayangkan aja berapa ratus hektar itu lahannya kan makanya tadi gedung ke gedung itu pasti ya cukup lumayan ya jauh ya kan nah makanya yang kita heran sampai tadi terjadi bahwa anak dikasih gandum nggak beli nasi kan saya nggak masuk akal yang kedua beli sejadah dengan nilai yang gila ya ya kan pantas banget sejujurnya 500 sejadah biasa kan terus kemudian juga dari segi kesehatan juga memaksa vaksin influenza sudah beberapa tahun waktu itu sejak kovid ya karena asumsinya panjigumilang itu pintu masuk kovid itu dari flu katanya jadi harus oh vaksin semua dengan vaksin flu asumsi dia tuh vaksin flu bisa menangani ini kovid gitu padahal kalau kita bicara kesehatan kita kan dari kecil ada polio bukan ada disuntik vaksin kita kan anak-anak kan di rumah kan ya umur balita kan sudah ada seharusnya ngapain ya logisnya begitu Mbak Leng ya ini maksudnya gini eh itu kan asumsi dia gitu sedangkan dari Hai segi ilmu kesehatan aja juga belum mengatakan itu gitu ya dasarnya dari mana gitu kan dia tidak mengetahui secara keilmuan mengenai penanganan kovid ya yang waktu itu marak gitu tapi diwajibkan Oke sehingga kalau saya telusuri benar berdampak juga untuk kesehatan dari vaksin itu bikin kadar proteinnya itu tinggi asam urat yang saya perhatikan itu yang kena vaksin influenza itu suami dan anak saya itu tinggi keadaan asam uratnya jadinya setelah itu gara-gara dipaksin itu ya saya perhatikan ya kami perhatikan sejak vaksin itu kemudian juga memaksa vaksin of it juga wajib semua gitu ya sampai ke booster gitu ya jadi eh padahal kalau kajian saya dan teman-teman juga ada juga bahwa itu tidak diperlukan untuk dipaksakan jadi kesehatan orang kan nggak bisa dipukul rata betul pasti beda setiap antibody setiap orang ya tapi karena dokter yang sampai ke kesehatan pun intervensi dia itu intervensi makanya itu juga salah satu alasan saya untuk menarik menarik karena karena saya tidak setuju berarti yang itu 4 tahun semua ya berapa tahun anak-anak bu satu salah satu setengah tahun ya yang terakhir pertama Oh yang pertama itu cuma setengah tahun ya satu semester Alhamdulillah ditarik semua sekarang ya sudah dan kondisi kesehatannya juga ya sangat buruk ya Oh gatel-gatelnya tuh sampai borokan gitu loh valeu ya 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 ya